Hai balik lagi di YouTube channel aku Yana Katerina kali ini aku bakal share ke kalian review dari salah satu minyak saitun yang sering banget aku pakai untuk campuran body care hair care ataupun untuk skin care Nah kalau kalian sering ngikutin video-video aku sebelumnya kalian pasti tahu ya seberapa sering aku pakai minyak saitun Nah kali ini aku bakal review ke kalian aku bakal rekomendasikan ke kalian salah satu minyak saitun yang aku suka banget pakenya Nah buat kalian yang penasaran minyak saitunnya apa dan seperti apa sih cara untuk pakai minyak saitun itu untuk hasilnya lebih maksimal lagi kalian tonton terus video ini sampai selesai jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di like di komen dan di share ke sosial media kalian so langsung aja ke videonya Oke kalian pasti udah tahu ya manfaat dari minyak saitun itu apa aja dia bisa untuk kalian pakai pijat bisa untuk campuran untuk body care untuk hair care untuk skin care bahkan untuk makeup kalau kalian sering lihat video-video aku aku sering banget kan bikin tutorial makeup Kelly dicampur dengan minyak saitun Nah kali ini aku bakal rekomendasikan ke kalian salah satu minyak saitun yang menurut aku bakal cocok banget kalau kalian mix untuk body care dan juga skincare kalian Nah di sini aku punya yang juga ini juga random banget ya aku nemu dan aku penasaran pengen coba karena pertama aku tertarik dari kemasannya dia ini cantik banget ya kelihatan kayak produk-produk natural gitu dan pas aku cium Oh my god itu aromanya wangi banget aku belum pernah mencium aroma minyak saitun yang sewangi ini menurut aku wanginya itu enak banget jadi kalau misalkan kalian seringnya pakai minyak saitun gitu sebelum tidur untuk melembabkan kulit misal terus kalian kayak kurang suka gitu dengan aroma minyak saitun nah kalian bakal cocok banget pakai ini karena ini aromanya itu kayak bau bayi gitu kayak lembut banget kayak kamu tuh kayak pengen pakai ini terus gitu saking wanginya gitu nah ini yang pertama kali bikin aku suka sama produk ini karena dia aromanya enak banget Nah kalau kita lihat dari kemasannya dia bentukannya kayak gini ya Nah kita akan bahas dari kemasannya dulu kalau kita lihat untuk kemasannya sendiri ini tuh botol plastik transparan ya tapi ini unik banget karena dia bentukannya itu bukan botol polos yang lurus gitu tapi dia ada kayak menonjol menonjolnya kayak gini jadi unik banget cantik banget sih kalau menurut aku jadi kita bisa lihat isi dalamnya karena ini botol transparan ya tapi dia unik gitu bentukannya terus untuk di bagian depannya itu ada mereknya sendiri keterangan produknya Nah untuk keterangan detail produknya sendiri itu ada di bagian bawah ya jadi di bagian bawah botol itu ada kayak expired date nya ingredients nya kemudian ini udah halal ya ada keterangannya juga di bawah jadi lengkap ya kemudian kalau di bagian atas botol itu kalau kalian beli nanti dapat kayak gini ya jadi ini ada keterangannya kemudian ada keterangan lebih lanjutnya juga dibalik ini nah untuk penutupnya sendiri tutupnya sendiri ini aku juga suka banget ya Kenapa gitu cantik banget gitu kayak kayak kayu gitu warnanya juga cakep gitu nah ini kalau bukanya ya seperti ini ya kita tinggal buka kemudian di bagian ini bisa dilepas ya Nah ini di bagian tutup dalamnya itu ada penutup tambahan terus ada satu lubang untuk keluar minyaknya itu jadi enggak bukan yang bukaan yang polosan gede gitu enggak tapi dia bolongan satu aja kayak gini nah jadi kalau dari kemasannya sendiri menurut aku ini aman banget ya terus ini unik gitu cantik banget untuk kemasannya sendiri nah sekarang kita akan lihat dari teksturnya ini kalau dari teksturnya sendiri ya persis ya seperti minyak saitun yang lain cuman menurut aku dia ini sedikit lebih cair dan dia ini enak ya gampang banget untuk meresap gitu bukan tipe minyak saitun yang berat banget gitu enggak dia masuk ke tipe yang ringan dan enak gitu jadi kalian kayak pakai pelembang aja kalau pakai ini dan sekali lagi aku bilang ini wanginya enak banget bener-bener enak banget aku sampai kayak suka banget gitu tiap habis cuci tangan aku pakai lagi sangking aku suka wanginya itu bener-bener wangi yang lembut yang menenangkan sih kalau menurut aku untuk isinya sendiri dia satu botol kayak gini isinya 150 mili dibanderol dengan harga Rp30.000 dan untuk manfaatnya sendiri dia itu untuk melembabkan menjaga elastisitas kulit menghaluskan dan menyegarkan kulit nah seperti yang kita tahu minyak saitun itu kan udah ada kandungan vitamin E nya nah di sugar sendiri ini ditambah lagi jadi dia plus vitamin E jadi bener-bener bagus banget untuk melembabkan kulit jadi buat kalian yang punya kulit yang super kering ini bakal cocok banget nah minyak saitun ini kan enggak cuman untuk kulit ya kalian juga bisa pakai untuk rambut jadi manfaat dari minyak saitun ini banyak banget jadi kalau kalian beli kayak gini itu enggak rugi banget ya kalian bisa pakai untuk pijat untuk campuran lulur untuk makeup untuk skincare pokoknya banyak banget untuk rambut juga dia bisa banget nah selain untuk melembabkan dia juga bisa untuk mengencangkan kulit sebagai anti-aging juga jadi kalau kalian rutin pakai minyak saitun itu kulit kalian bakal kenceng banget gitu bakal anti-anti kendor lah karena dia bagus banget ya plus ini ada vitamin E nya juga kalian juga enggak perlu khawatir ya karena ini sudah aman udah halal udah BPOM jadi aman banget buat kalian yang mau coba produk dari juga ini nah sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara aku pakai minyak saitun dari juga ini aku pakainya buat apa aja yang pertama aku pakai ini biasanya untuk campuran lulur nah ini yang kadang banget gitu orang lupa gitu kalau campuran minyak saitun di lulur itu bisa bikin hasil dari luluran yang kita itu lebih maksimal kulit kita itu nggak akan mudah iritasi karena scrub yang kita pakai terus dia akan jauh lebih melembabkan nah untuk minyak saitun dari juga ini kalian bisa campurkan ke lulur apa aja yang kalian pakai nah kebetulan aku juga cobain yang lulurnya dari juga ya ini sama gitu dia ada kandungan vitamin E juga dia lembut banget aromanya sama jadi ini enak banget makanya aku beli satu paket kayak gini biar enak gitu pakainya tapi kalau misalkan kalian punya lulur merek apapun itu terserah gitu kalian pakai nah cara pakainya itu gampang banget kalian bisa pakai dua cara ya untuk luluran yang pertama kalian bisa taruh langsung gitu kalian pakai dulu minyak saitunnya ke badan kalian gitu ini aku contohnya aku taruh di tangan kayak gini kalian pakai step pertama dulu baru kemudian kalian ambil ambil lulurnya ini lulur untuk tekstur lulur dari juga kayak gini ya jadi enak scrubnya itu enggak yang bukan yang kasar banget dia scrub yang gentle jadi enak banget untuk kalian pakai luluran nah ini aku ambil sedikit nah jadi cara yang pertama itu kalian pakai dulu minyak saitunnya baru kalian timpa dengan lulur kayak gini kalian gosokkan perlahan aja nah setelah itu kalian diamkan ya sekitar 2 sampai 3 menit sampai dia setengah kering baru kalau dia udah setengah kering baru kalian scrub pelan-pelan kalau untuk nge scrub badan itu jangan enggak usah yang keras-keras ya itu bisa bikin kulit kalian itu sakit gitu iritasi jadi pelan-pelan aja di scrub kayak gini sampai kulit matinya itu keangkat baru kemudian kalian bilas jadi itu cara pertama untuk pakai minyak saitun dan lulur ya jadi kalian pakai dulu minyak saitun baru kalian timpa dengan lulur nah lanjut untuk cara kedua itu kalian bisa ambil lulurnya dulu jadi kalian taruh dulu lulurnya baru kalian tambahkan dengan minyak saitun 1-2 tetes nah baru kalian langsung gosok bersamaan kalau tadi kan sistemnya di layer ya tapi ini dicampur jadi kalian ambil dulu lulurnya baru kalian tetesin minyak saitunnya baru kalian ratakan kayak gini ya ini enak banget scrub dari lulurnya juga juga ini enak ya gitu dia gentle jadi enggak bikin kulit itu iritasi dan dengan kalian pakai minyak saitun gitu dicampuran lulur atau sebelum kalian pakai lulur itu ngebantu banget untuk kulit kalian enggak enggak apa ya enggak kering dan enggak apa ya enggak terluka lah enggak sensitif saat kalian pakai scrub apapun gitu Nah itu cara pakai minyak saitun untuk luluran ya tapi kalau misalnya kalian mau pakai minyak saitun untuk melembabkan kulit kalian kalian bisa pakai sebelum kalian tidur ya jadi sebelum kalian tidur kalian bisa pakai kalian tuangkan beberapa tetes baru kemudian kalian pakai seperti kalian pakai body lotion gitu kalian tinggal oleskan ke tubuh kalian ke tangan dan kaki baru setelah itu ya udah kalian tinggal tidur itu bakal lembapin parah gitu melembabkan parah kulit kalian jadi kalau kalian bangun pagi itu kulit kalian tetap lembab gitu karena kan ada yang tidur malam itu pakai AC misal itu bisa bikin kulit kalian kering Nah jadi kalian bisa pakai ini minyak saitun ini sebagai pengganti body cream atau body lotion malam hari ini bakal bikin kulit kalian itu lembab banget Nah itu untuk melembabkan kulitnya tapi kalau misalkan kalian mau pakai untuk di bagian rambut itu kalian bisa ganti vitamin rambut kalian ke minyak saitun kayak gini aku suka banget gitu pakai minyak saitun di rambut gitu jadi kayak kalian tinggal taruh aja kalau kayak kalian pakai vitamin rambut terus kalian pakai di ujung-ujung rambut kalian yang kering gitu gitu itu bakal bikin apa ya rambut kalian yang kering itu jadi jauh lebih lembab jadi lebih berkilau juga tuh kalian bisa lihat sendiri tadi kayak agak gersang kan ketika aku pakai ini dia langsung kayak glowing gitu jadi emang sebagus itu pemakaian minyak saitun di bagian rambut kalau misalkan kalian mau pakai di kulit kepala juga boleh jadi kalian bisa pakai tuangkan ke seluruh kulit kepala terus kalian ratakan kalian tunggu 15 menit baru kemudian kalian keramas itu bagus banget juga untuk menghilangkan ketombe ya menghilangkan ketombe melembabkan rambut kalian jadi bener-bener banyak banget ya manfaat dari minyak saitun ini Nah kalau tadi aku udah bahas ya cara untuk pakai minyak minyak saitun untuk body care dan juga untuk hair care Nah sekarang aku bakal bahas gimana cara aku pakai minyak saitun untuk skin care dan juga untuk makeup Nah kalau kalian sering liatin video-video aku tentang Kelly kalian pasti tahu ya aku sering banget bikin video Kelly dicampur dengan minyak saitun nah minyak saitun yang sering banget juga aku pakai untuk campuran Kelly itu ini karena dia aromanya enak dan dia udah ada plus vitamin E nya jadi bener-bener kayak tekstur Kelly yang berat itu dia bisa ngimbangin gitu jadi dia kayak bikin hasil dari pemakaian Kelly itu jadi jauh lebih lembab Nah cara pakainya itu gampang banget ya kalian tinggal ambil satu ya satu skuplah kayak gini Kelly baru kalian taruh di mixing palet kayak gini Nah setelah itu kalian tambahkan 1-2 tetes minyak saitun Nah setelah itu kalian mix aja nah Kelly dicampur dengan minyak saitun dari sugar ini menurut aku bagus banget karena dia ada kandungan vitamin E nya dimana ini dia bisa bantu untuk melembangkan kulit kalian kadang-kadang kalau kita pakai Kelly itu kalau kulit kita kering itu susah banget untuk diratakan gitu Nah kalau kalian pakai Kelly dan minyak saitun dari sugar ini dalam rangkaian skincare jadi kalian pakai pagi dan juga malam hari ini bantu banget untuk bisa mencerahkan kulit kalian ya minyak saitun ini juga bisa untuk mencerahkan loh gitu karena kandungan antioksidannya itu tinggi gitu selain dia melembabkan dia bantu untuk mencerahkan juga apalagi kalian campur dengan Kelly ya Kelly juga kan bisa untuk mencerahkan jadi bener-bener perpaduan yang bagus banget dia jadi jatuhnya jadi jauh lebih lembab jadi mudah untuk diratakan karena semua orang pasti pakai Kelly itu masalahnya adalah disusah banget untuk diratakan tapi kalau misalkan kalian mix dengan minyak saitun dari sugar ini dia bagus banget karena dia dapat melembabkan banget dari minyak saitun ini ya Nah kalau misalkan kalian mau pakai Kelly sebagai foundation atau sebagai makeup ini juga tetap bisa banget kalian campur dengan ini ya minyak saitun dari sugar dia hasilnya jauh lebih lembab nanti nah cara pakainya ya gampang kalian setelah kalian mix kayak gini langsung aja gitu kalian ratakan ke wajah kayak gini baru kemudian kalian ratakan ya kalian tahu sendiri kan kalau pakai Kelly itu mana bisa gitu kalian pakai gini terus langsung rata gitu nggak bisa tercuali kalian pakai campuran minyak saitun kayak gini itu baru dia bisa rata ya cepet gitu untuk diratakan nah disini aku bakal kasih lihat perbedaan jadi ini aku bakal ambil ini Kelly ya aku bakal ambil Kelly doang terus aku bakal eh taruh di tangan kayak gini kalian bisa lihat ya emang agak susah ya dia jadi diratakan jadi kayak teksturnya akan berat nah sementara aku bakal pakai Kelly yang dari yang udah aku campur sama minyak saitunnya ini kalian bisa lihat ya dia enak banget untuk dilembabkan untuk dilembabkan untuk diratakan jatuhnya jadi lebih enggak tebel gitu jatuhnya jadi lebih ringan gitu masalah terbesar saat kita pakai keli itu kan teksturnya jadi berat banget ya tapi kalau misalkan kalian udah campur dengan minyak saitun hasilnya jadi lebih natural enggak medok kayak gini enggak tebel banget kayak gini ini diratakan kalian bisa lihat ya perbedaannya nah ini jadi kayak ini jadi lebih tebal ini jadi lebih natural gitu perbedaannya disitu jadi jadi lebih halus kalau misal kalian pakai keli dicampur dengan dengan minyak saitun makanya aku suka banget pakai keli itu dicampur dengan minyak saitun dari juga ini karena dia bikin hasil dari pemakaian keli itu jadi jauh lebih natural so itu dia review singkat aku tentang minyak saitun dari juga semoga video ini membantu buat kalian yang mungkin lagi nyari referensi minyak saitun yang bagus untuk perawatan tubuh rambut dan juga wajah kalian kalian bisa coba produk dari juga ini karena bener-bener sebagus itu dan yang paling aku suka itu aromanya bener-bener enak banget kayak bau bayi gitu bener-bener lembut gitu enggak kayak kalian pakai minyak saitun pada umumnya Nah buat kalian yang mau order produk yang sama kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi box disitu sudah ada link pembelian produknya dan buat kalian yang mau request makeup tertentu boleh langsung komen di video ini dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai terima kasih banyak jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di like di komen dan di share ke sosial media kalian so sampai ketemu lagi di review review selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati